Timnas Singapura U23 mulai persiapan SEA Games 2021, panggil dua pemain keturunan Indonesia. Timnas Singapura U23 mulai bersiap menghadapi SEA Games 2021. FA Singapura mengumumkan daftar pemain untuk mengikuti pemusatan latihan untuk dibawa komando pelatih Nazri Nazir. Pelatih Nazri Nazir memanggil 27 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan. Nantinya dari 27 pemain tersebut, sang pelatih akan memangkasnya menjadi 20 pemain jelang keberangkatan tim pada 4 Mei 2022. Akan tetapi dua bersaudara Irfan dan Iksan Fandi tidak akan mengikuti pemusatan latihan. Kedua pemain itu berkarir di Thailand, BK Petem dan mendapatkan kompensasi tidak mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Singapura U23. Tidak hanya itu, tiga pemain lainnya yakni Hamin Shahin, Nur Adam Abdullah, dan Saiful Akbar juga mendapatkan kompensasi karena sedang tampil di Liga Champions Asia bersama Lion City Sailors. Sebagian besar pemain adalah pemain muda dan senior, sehingga mereka sudah akrab dengan daya permainan kami. Ucap Nazri Nazir, dikutip dari situs resmi fans.org.sk pada Kamis 21 April 2022. Kami melakukan latihan terpusat demi membangun kemisteri antara pemain dan untuk melatih pola permainan sehingga anak-anak bisa menjalankan filosofi bermain di lapangan. Imbuhnya Nazri Nazir memanggil empat pemain senior, nantinya akan ada satu nama yang dicoret dari daftar squad untuk SEA Games 2021. Pelatih Singapura itu mengaku pemain senior yang dipanggil untuk bergabung dengan tim U23 ini akan cocok dengan strategi yang bakal diterapkannya. Sementara itu, Nazir menyayangkan bahwa adik dari Irfan dan Ihsan, yakni Ihsan Fandi, tidak bisa ikut membela The Lions muda. Penyerang potensial Inlan Fandi dan pemain sayap Farhan Zulkifli keluar dari tim karena cedera pergelangan kaki serta paha. Federasi Sepak Bola Singapura mengkonfirmasi bahwa keduanya tidak termasuk dalam squad 27 pemain sementara dan akan absen di SEA Games 2021, selasa 19 April 2022. Adapun timnya Singapura U23 akan dihadapkan grup berat di SEA Games 2021, mereka bakal melawan Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Terima kasih telah menonton!